Ibu pesan goret, saya gak bawa tali, saya minta tali. Ibu, Ibu nyusahin orang loh kayak gini, Ibu. Saya mau bawa kalau ini orang. Bapak, tolong kak. Ya Allah, Astagfirullahaladzim, mari jumpa begini ya. Iya, bukan perkara takut, Ibu. Saya juga gak takut sama Ibu. Ibu yang salah kok. Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya, keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan peladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan. Cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu, Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan. Seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abel-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan sila-silahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smit. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka dengan bahan. Beberapa bulan yang lalu itu ada habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan habib-habib dari Yaman dan Cianjur. Tidak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka Dawir yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri Kiai-nya ini, Jamilah Jiddan, cantik, gelis. Itu di waktu itu juga, di tempat itu, orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya Kiai. Gendeng, mana? Gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafidkan, dipasarkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Kan gendeng. Namanya orang itu Muhyibin, karena Wiskadung percaya itu durianya Rasul, dia rela. Ini fakta nih. Assalamualaikum, mau nanya teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan Nabi-nya? Enggaklah. Sekarang saya tanya sama inti, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, andaikan dia gila, tetap dia itu habib. Karena ini zatiyun. Masalahnya zat, darah daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia tidak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi keturunan Nabi Muhammad, seorang habib, sayyid syarif, walaupun dia gila, tapi kehabakifan dia, kesyarifan dia, kesayidan dia tidak hilang. Kenapa? Karena darah daging. Zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi Indonesia terkutus tasarnya, segini yang perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi, semestinya sudah cukup menyadarkan umat, bahwa silah disatakan oleh manusia, dan karenanya, bisa mengandung daerah. Terbongkarnya juga bergila-gila khabib, merupakan bukti lain, bahwa status habib, bisa saja didapatkan dari rekaim. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi, patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat, bahwa setiap manusia terlahir setara. Lalu kan ada Jokowi sama Prabowo. Nah, ibu dulu dukung siapa? Prabowo. Prabowo. Belum. Gak salah, jadi sekarang langsung anis kita. Kenapa sekarang gak dukung Prabowo? Enggak mau. Kenapa? Kita udah tahu rasianya di mobil, di TV, walaupun kita gak tahu dulu-belumnya. Sekarang kita udah tahu rasianya di mobil, di apa, di hape, di TV. Dan sekarang kita coba dulu, mana yang terbaik. Ya, kalau udah mudah-mudahan yang terbaik, kepake sama kita, gitu loh. Kita pilih itunya dulu aja. Apa harapannya sama Pak Anies, Ya, mudah-mudahan dia jadi, semuanya ya, ke itu semua, ke mana, ke pilih semua, ke atur semua, gitu loh. Selama dia gubernur kemarin gimana, Baik-baik aja. Alhamdulillah, gua baik. Kalau mau dukung dari gubernur, ya. Baju juga ada kayak, menang, menang, menang. Pak Anies. Lain oleh teman-temannya untuk harus menerima kekalahan, ini bukan soal kekalahan menang, teman-teman. Jangan ragukan kita untuk sportifitas, tapi jangan juga remehkan kita untuk melawan kecurangan. Teman-teman, sesungguhnya ini bukan soal Pak Anies Baswedan dan Pak Mohamim Iskandar, ini soal generasi kita, teman-teman. Apakah kita sudah siap menjadi generasi yang menghalangi, yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan? Saya tidak mau berada di generasi-generasi tersebut. Kita melawan bukan untuk siapa-siapa, untuk anak cucu kita nanti, bisa mengikuti pemilu dengan penuh keadilan. Aku tidak bisa berhenti nangis dari kemarin. Setiap melihat pipi Abah, aku selalu nangis. Tapi aku sudah kasih suara aku buat Abah dari keluarga. Aku juga sudah kasih suara juga buat Abah. Abah terus, si Abah. Aku tidak jadi presiden tuh. Aku tidak mau nangis, aku tidak boleh nangis, karena aku lagi tujang. Setiap video Abah, masuk efek aku, aku selalu nangis. Aku tidak bisa tahan air mata aku, buat aku pun tidak nangis. Atau aku yang ngerasa, atau kalian juga yang ngerasa, kalau ini tuh, kayak merasa beda banget. Melihatnya Abah itu terlalu kuat. Buat aku yang dulu tuh bodoh aman, sama siapa aku, calon presiden, dan ini tuh kayak, ini tuh harus diperluangin ya, dan dia. Adalah aku gak buat. ini tuh kayak gini nih. Ini tuh yang gelok. Ini tuh yang gelok. Ini tuh yang gelok. Ini tuh yang gelok. Ini harus diupakan dari dunia-dunia ini. Sebetulnya. Ayo. 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 Tangan sampai hidup lagi di dunia-dunia ini. Selagi bersaada ini, negara ini tidak akan aman. 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 selamat menikmati 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 apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA habib anda dan kawan-kawan anda misalnya tidak mau diusik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 untuk trading terbaik di sana saya akan memberikan sinyal warga yang menikmati menikmati mereka tidak menikmati menikmati sejarah ini saya tantang yang menikmati yang menikmati yang menikmati menikmati yang menyerbu adik-adik kita ini karena berbeda ini tidak akan pernah selesai berbagai perbedaan orang islam orang islamnya kurang lebih sekitar sampai seberapa kuat kita gelisah oleh berbagai perbedaan sementara yang berbeda dengan umat islam hari ini kurang lebih sekitar 6 miliar sanggup kesampian membawa sebilah pisau untuk melawan orang yang berbeda dan islam tidak pernah mengajarkan itu islam selalu mengajarkan bahwa agama ini harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta sampai hari kiamat jadi melihat kejadian yang ada di pamulang kemarin di malam rosario itu marilah kita sadari bahwa manusia ini tidak dilahirkan untuk menjadi jumawa kita hanya setitik kecil debu dalam peradaban manusia sudah miliaran manusia di bumi ini yang hidup dan yang mati dan kita hanya secuil mungkin para penyerbu itu tidak pernah paham bagaimana kalau mereka itu dilahirkan menjadi orang yang beragama berbeda saudara-saudaraku sekalian keimanan yang kita peluk hari ini di luar konteks hidayah atau kesadaran kognitif mengikuti agama-agama warisan dari orang tua kita saya menjadi islam karena saya dilahirkan di madura dari orang tua beragama islam maka islamlah saya kalau saya dilahirkan di tempat lain yang dimana disitu tidak ada orang islam mungkin saya tidak akan beragama islam dan ini kelahiran-kelahiran ini bukan kehendak kita ini kehendak dari Allah maka kemudian kita tidak boleh jumawa kita boleh menganggap agama kita ini adalah agama yang paling benar boleh dan begitulah orang menganut agama tapi dengan menganggap benar agama yang kita peluk tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang lain saya sering memberikan analogi yang sangat sederhana untuk menganggap istri saya cantik saya tidak harus menjelek-jelekkan istri orang lain demikian juga dengan agama saya saya menganggap islam itu adalah agama yang paling benar tanpa harus menjelek-jelekkan agama orang lain maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa bodohnya betapa tololnya betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari unpam ketika mengadakan malam rosario itu hanya karena dianggap sebagai ancaman karena berbeda kita tidak pernah tahu silahkan kita yang umat islam ini termasuk saya menganggap saya begitu beruntung saya begitu mujur dilahirkan sebagai orang islam orang kristen juga punya keyakinan yang sama seperti itu orang katolik juga orang hindu juga orang budha juga ya begitulah memang metodologi dalam penganut agama-agama semua merasa beruntung karena mengikuti agamanya masing-masing orang-orang yang menyerbu adik-adik unpam kemarin ketika mengadakan malam rosario itu kalau mereka itu dilahirkan di NTT atau di Papua atau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Eropa sana mungkin tidak mengenal islam mungkin juga tidak mengenal apapun bisa jadi tidak beragama atau memang dilahirkan menjadi katolik dilahirkan menjadi protestan karena kita semua ini mengikuti agama orang tua kita lalu kita kemudian merasa petentang-petenteng bahwa kita adalah penguasa bumi ini karena saya islam karena saya kristen karena saya katolik tidak ada kewajiban-kewajiban seperti itu anjuran-anjuran seperti itu Rasulullah selalu memberikan syiar islam dalam kedamaian dan kemanusiaan Rasulullah menyuapi pengemis buta Rasulullah menjenguk orang-orang non-islam ketika sakit Rasulullah memberikan fasilitas pelataran masjid ketika ada orang tidak mampu melakukan pernikahan anaknya sehingga Rasulullah menyediakan pelataran masjid banyak kisah-kisah yang bersifat koeksisten seperti itu ingat takdir-takdir kelahiran dan takdir-takdir keimanan itu berbanding sejajar orang kemudian bisa berpindah agama karena perkawin orang bisa berpindah agama karena kesadaran tapi percayalah yang dimaksud dengan syiar islam adalah dengan kelembutan kearifan kedamaian dan berbasis kemanusiaan kalau islam digambarkan dengan senjata tajam kucuran darah pedang yang tajam siapa yang akan tertarik kepada islam selama puluhan tahun islam digambarkan sebagai agama teroris di framing oleh orang-orang yang tidak suka kepada islam pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di pamulang ini orang akan menganggap orang-orang non-islam akan menganggap bahwa oh ya bener islam itu identik dengan kekerasan makanya saya bilang orang-orang di unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam rosario itu adalah orang-orang bodoh tolol tidak mengerti tentang islam dia pikir mempertahankan islam dan menyebarkan islam bisa dengan senjata tajam ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti bahkan haram untuk diikuti ini hanya akan semakin membuat jelek wajah islam dan syiar islam saya kira itu saja mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti yang terjadi di pamulang mari kita hidup damai mari kita perkenalkan islam dengan ahlak dan adab yang baik karena orang-orang non-islam akan melihat tingkah laku kita sebelum mempelajari Quran dan hadis yang kita yakini ini mereka akan melihat bagaimana ahlak dan adab kita saya kira itu saja mari kita bangun toleransi kita bangun kemanusiaan dan kedamaian supaya agama yang kita peluk ini tetap rahmatan lil'alamin mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib padahal mereka bisa saja Habib palsu karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli sebetulnya saya mal sekali membahas tentang nazab apalagi nazab dari yaman karena keturunan nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA belum tentu juga dia betulan keturunan nabi karena tidak ada tes DNA bisa saja dia ngaku-ngaku mengapa setiap orang yang kearap-arapan yang belum paham betul asal-usulnya belum jelas nazabnya apakah betul keturunan nabi atau bukan lalu kita junjung habis-habisan sampai kita cium tangannya berkali-kali pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib dielulukan dan dipuja-puja ya kalau itu memang Habib betulan kalau dia Habib abal-abal gimana zaman serba modern seperti ini siapa saja bisa mengaku keturunan nabi bisa melakukan tes DNA sebelum kor-kor di atas mimbar dakwa sebagai jucu nabi setelah tes DNA hasilnya harus diumumkan kepada publik apakah yang bersangkutan keturunan nabi atau bukan jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat ya bolehlah seorang Habib kita hormati asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA berani tidak kalian tes DNA hasilnya diumumkan di masyarakat itu baru adil kalau para Habib tidak berani tes DNA jangan disanjung-sanjung apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina seakan-akan Cina itu dibawah orang Arab tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina seperti kata kitab suci belajarlah sampai ke negeri Cina jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru anda mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya tanpa mengetes cek DNA dia siapapun orangnya mau Habib atau siapapun dia kalau ngajari untuk membenci orang lain jangan diikuti bagaimana opini kalian semua? tuliskan opini kalian tentang gelar Habib apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasannya mereka memang keturunan Nabi supaya rakyat tidak dibodohi lagi jika kalian setuju dengan pendapat saya pastikan anda semua like video ini dan pastikan anda membagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini tekan tombol subscribe dan menunjukkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel suara minoritas terima kasih